Halo saya Petra, selamat datang di video saya Beberapa waktu lalu, Softbook mengumumkan bahwa dia memiliki plugin terbaru mereka Yaitu tape plugin Plugin ini mengemulasi tiga jenis tape dalam satu plugin Jadi kita bisa memilih tipe A, B, dan C Seperti ini yang kalian lihat disini Setelah itu dia memiliki juga fitur lain Seperti tape stop effect yang tidak dimiliki oleh tape plugin dari vendor-vendor yang lainnya Ini menurut saya yang membedakan dia dengan vendor-vendor lainnya Untuk video kali ini saya akan mendemonstrasikan Kita menggunakan tape stop effect menggunakan plugin ini Oke kita langsung ke praktek nih ya Kita langsung ke prakteknya Jadi Softbook ini saya masukkan di master effect Disini Terus saya emulasi Saya emulasi antara tape stop ini Terus dry white nya juga saya mainkan Dan speed stability Oke Nanti akan supply Jadi kalian bisa membuat tape stop seperti ini menggunakan soft tube tape ini Ya beda ya dengan plugin yang lainnya ya Nggak ada plugin tape kasih tape stop kayak gini Oke Jadi secara singkat sih gini Tadi kan kita diberi tiga pilihan tape nih Tipe A, B, dan C Tipe A ini dia lebih ke Dia lebih ke airy Atau mengangkat Sorry bukan mengangkat sih sebenarnya Tapi dia memberikan harmonic distortion nya lebih banyak pada area sekitar 10.000 kHz ke atas Terus untuk tipe B Dia memberikan harmonic distortion nya lebih banyak di bottom nya Dan tipe C dia lebih mengangkat pada high mid frekuensinya Di high mid frekuensinya tuh sedikit ditambahkan untuk harmonic distortion nya Untuk victor yang lainnya Ya seperti biasa kita diberi pilihan yang lumayan agak banyak untuk tape speed nya dari Satu setengah IPS, tiga setengah IPS, tujuh setengah IPS, lima belas IPS, dan tiga belok IPS disini Kalian bisa kita bisa melihatnya disini Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati